Intro Ayo bertanam sorghum, sorghum kaya manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kembali lagi di WMN Channel Reaching Out to Public dalam program Lecture on Earth Saat ini kami sudah berada di Jalan Makmur Temung, Kabupaten Deliserda Nah pemirsa tahu ini apa? Penasaran? Langsung aja yuk kita lihat cuplikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di area Ladang Sorghum Ini beberapa nalasumber kita yang sudah berprofesi Sudah beberapa tahun menanam sorghum Mungkin diperkenalkan dulu bu, terlebih dahulu ibu Iya, terima kasih dengan saya ibu Supini Saya pembudidaya sorghum Saat ini saya juga bertugas menjadi guru di salah satu SMA di Kabupaten Deliserda Saya Fitri Haryana Saya penggiat budidaya sorghum Yang saat ini bermitra dengan beberapa petani sorghum Dengan beberapa tenaga pendidik Dan pemilik lahan kecil yang berminat untuk membudidayakan sorghum Saya juga berprofesi sebagai tenaga pendidik di sebuah SMA Negeri di Kabupaten Deliserda Kira-kira awal untuk penanaman sorghum itu gimana ya bu? Kenapa ibu bisa menanam ini? Oke, awalnya itu dulu kebetulan bulan September 2020 Saya di tempat tugas yang lama SMA Negeri 1 Pantai Labu Kabupaten Deliserda Itu melihat ada tanaman sorghum Atau bahasa umumnya cantel Nah, banyak masyarakat, banyak siswa, bahkan guru Itu nggak tahu, nggak kenal lagi apa itu sorghum atau cantel Sementara sorghum dan cantel ini kan merupakan salah satu serealia Yang bisa kita jadikan sumber bahan makanan Nah, kebetulan saat itu kan masa pembelajaran daring Karena pandemi COVID-19 Saya dengan beberapa murid dengan menerapkan protokol air kesehatan Membudidayakan sorghum di sekolah Karena sesuai dengan materi saya saat itu Materi pembelajaran biologi tentang keanekaragaman hayati Dan manfaat keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumber pangan Kemudian ada upaya pelestarian keanekaragaman sumber hayati Jadi, sorghum ini mulai banyak orang yang tidak kenal Padahal dulunya sorghum ini merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia Bahkan lebih dulu ketimbang jagung Dan sudah ada terdapat relifnya di Candi Borobudur Maka dari itu saya, beserta beberapa murid saya Mengembangkannya, membudidayakannya di sekolah hingga panen Setelah itu kami olah menjadi olahan tepung dan produk turunannya Lalu kemudian saya bermitra gitu kan Mengajak beberapa tenaga pendidik dari SMA SMA Negeri Di Kabupaten Geri Serdang Juga siswa lain di luar sekolah yang mau menanam sorghum Ternyata banyak yang berminat Banyak bersambutlah, bersambutannya positif Apalagi dari guru-guru biologi, salah satunya Ibu Sufini Jadi Ibu Sufini kemudian ikut menanam sorghum Saya sangat merasa senang dan semakin semangat Karena banyak orang yang kemudian punya visi-misi yang sama Untuk melestarikan keanekaragaman hayati Ternyata luar biasa juga untuk tanaman sorghum ini sendiri ya Kira-kira untuk proses budidayanya bagaimana ya Bu? Susah nggak ya? Nah untuk saya, kebetulan saya juga seorang pendidik Di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Geri Serdang Sama dengan Bu Fitri Jadi tema yang kita angkat, kita kenalkan kepada siswa adalah Keanekaragaman hayati Jadi manfaatnya apa saja Kemudian contoh atau wujudnya seperti apa Jadi kebetulan kita kenal dengan sorghum Saya dapat informasi dari Bu Fitri Oh ini tanaman yang sudah bisa dikatakan sudah hampir punah Kalau di wilayah Sumatera khususnya Dan anak-anak mungkin juga nggak tahu sorghum itu apa sih Bu Jadi dari situlah saya mulai tertarik Mengenalkan sorghum ke peserta didik saya Sampai mereka saya ajak untuk menanam Ibu Jadi budidaya yang kami lakukan Sebenarnya cara penanaman itu bisa dua fase atau dua tahap Bisa disemai Baru setelah tumbuh kita pindahkan ke tanaman yang sudah ditugal lahannya Atau kita tanam langsung Kebetulan yang kami tanam ini adalah tanaman langsung Begitu lahan siap dipersiapkan lahannya Kemudian langsung kami ajak peserta didik itu untuk menanam Cara langsung dengan ditugal Kemudian jaraknya antara 20 sampai 35 cm Jarak tanaman satu dengan yang lain Langsung dua atau tiga bulir itu kita masukkan ke dalam lubang tadi Kemudian langsung kita tutup Ibu ini semua tanamannya tidak kita gunakan pupuk non organik ya Atau jadi kita gunakan pupuk organik Karena langsung untuk menanamnya tadi Kita tutup dengan pupuk kandang atau pupuk organik Jadi sangat mudah Sangat mudah ya Bu Untuk hamanya sendiri bagaimana Bu? Hamanya Biasanya burung Tapi saya rasa kalau burung Di sekitar kita juga kurang ya Yang kedua mungkin ada beberapa kutu daun dan sebagainya Itu ada juga kemarin mahasiswa dari universitas tertentu Universitas di Medan ini Jurusan hama penyakit tanaman yang sedang meneliti Untuk hama yang ada di tanaman sorghum Kebetulan bukan di lahan ini Tapi di lahan mitra saya yang lain lagi Jadi kami juga membuka kesempatan Untuk adik-adik mahasiswa pertanian Dari berbagai jurusan yang mau ikut Belajar meneliti tentang sorghum Jadi gak apa-apa silahkan bergabung bersama kami Ya Bu Sufini juga sebagai pemilik lahan Sebagai mitra terbuka Supaya apa? Supaya sorghum ini makin berkembang Kita gunakan sebagai wadah untuk edukasi Seluas-luasnya untuk masyarakat Jadi menarik sekali informasi ini Bu Jadi keinginan kami ini memperluas lah Budidaya sorghum ini di setiap kabupaten Kalau bisa supaya menjadi Kan alternatif kalau beras mahal Kita bisa berahli alternatif untuk Ke bahan pokok sorghum Kan bisa dikonsumsi untuk Bahan-bahan campuran nasi Ikan dan lauk lainnya Jadi kalau dari pasar lah Bu Kalau kami nanti berkeinginan juga Untuk menjadi petani sorghum Atau berbudidaya sorghum Pasarnya itu menjanjikan gak Bu? Sebelumnya saya akan paparkan dulu Varitas sorghum Jadi sorghum ini ada beberapa varitas Yang pertama varitas lokal Atau biasa disebut juga harmada Harapan masa depan ya Itu bijinya berwarna coklat Dan karakteristiknya lebih seperti ketan Rasanya seperti ketan Kemudian yang kedua sorghum bioguma Yang karakteristiknya seperti beras Jadi yang saat ini kita lihat Ini adalah sorghum varitas bioguma Yang nanti bisa dijadikan alternatif Sebagai beras Pengganti nasi atau beras Nah jadi tentu saja Setiap varitas ini Punya karakter yang berbeda Dan pasarnya berbeda Olahan yang akan dihasilkan juga berbeda Kalau jenis varitas sorghum sendiri Banyak ya Lebih dari dua sebetulnya Ada numbu, kuali dan sebagainya Tapi saat ini yang kita budayakan Masih yang varitas lokal Yang karakteristiknya seperti ketan Dan yang seperti beras Nah untuk pemasaran sendiri Kita kan disini disemut baru mulai ya Baru mulai Saya juga awal gitu ketika nanam Itu awalnya petani kan Gak banyak gitu yang menanam Saya dapat benihnya itu dari petani Yang dia awalnya itu hanya nanam Sekedar nanam Nanam aja supaya gak punah Kita juga berterima kasih Dengan para penjaga Kelestarian Karena karagaman hayati Nah begitu panen Dia hanya tumpuk hasil panennya Nah ketika itu saya beli Kemudian saya tanam Di lingkungan sekolah Setelah panen Kebetulan background Latar belakang pendidikan saya kan Sebagai alumni teknologi hasil pertanian ya Dari usul ya Ilmu teknologi pangan Saya berpikir Setelah dipanen Ini akan saya proses jadi apa Maka yang paling gampang adalah Kalau gak jadi beras kan jadi tepung Nah kebetulan yang pertama saya tanam itu Yang varitas lokal Saya jadikan tepung Tepung sorghum ya Tepung sorghum Setelah itu Kalau sudah jadi tepung Kita bisa olah Jadi aneka produk turunan Nah yang sudah saya buat itu Berbagai aneka kue tradisional Seperti Bubur candil Kelepon sorghum Onde-onde sorghum Kemplang sorghum Bugi sorghum Dodol sorghum Dan masih banyak lagi yang lainnya Kue kering juga ada ya Nastar sorghum Kemudian kue kacang sorghum Ekrol sorghum Dan sebagainya Nah jadi setelah saya olah Kemudian saya buka Stand edukasi sorghum Menjual aneka olahan Kepanganan bersama beberapa siswa Di pasar kamu Selama dua bulan Dari Februari sampai April kemarin Ini bapak petani yang Awal nanam Yang biasa dia cuman Begitu mau olah Baru Masak itu sorghumnya Dan lebih banyak ditumpuk Dia nawarin ke saya Bu Mau gak beli sorghum saya Saya gak tau nih Mau jual kemana Karena orang kan gak tau harganya Setelah saya olah jadi tepung Malah Dia menawarkan Oh iya pak Saya beli Berapa harganya Dia juga masih bingung Berapa harganya Nah jadi Harapan saya ke depan Karena saat ini Kita baru mulai di sumut Kita ciptakan pasarnya Gitu kan Nah bagaimana cara Saya menciptakan pasar Salah satunya adalah Membuat aneka olahan sorghum Nah jadi termasuk juga Ketika Kita membuat Produk tepungnya Orang harus tau Ini jadi apa Kan gitu kan Maka ketika kemarin Di beberapa kesempatan Saya diundang menjadi narasumber Kebutuhan Panitia pelaksana juga Sekaligus mereka memesan Snack boxnya Berbahan dasar sorghum Jadi untuk saat ini itu ya Kemudian Cara pemasalan saya yang lainnya Adalah Share online Kita kan sekarang Hidup di era digital ya Banyak media sosial Tepung sorghum itu Saya upload Ke facebook Ke instagram Dan sebagainya Dan alhamdulillah Ada beberapa yang pesan Bahkan Salah satu yang pesan Juga dosen pertanian Di Aceh ya Dan saat itu Sedang mengambil S2 atau S3 Di Yogyakarta Dia pesan 2 kilo Tepung sorghum saya Itu makin menambah Saya bersemangat Menarik Menarik sekali bu Informasi dari ibu Banyak wawasan Yang bisa kami dapatkan Apalagi kami ini Dari fakultas pertanian UMN Awoslia Lagi Berusaha untuk Mengembangkan Teknologi di bidang pertanian Semoga kita bisa Bersinergi Dan berkolaborasi Amin ya bu Mungkin kita bisa Lihat-lihat Mungkin Tanaman sorghumnya Di dalam Silahkan Kebetulan tanaman kita ini Adalah Yang jenis Bioguma Ini sedang fase bunga Sedang fase bunga Jadi Bentuk bunganya pun Unik ibu Cantik Ini kan termasuk Kalau Klasifikasi Dari biologisnya sendiri Dia kan termasuk Pamili dari Puase Iya Betul ibu Kita bedakan dengan Jagung Atau padi Kira-kira perbedaannya Dimana ya bu Mungkin kalau Petani yang Biasa aja Bukan yang Latar pendidikannya Tentang biologi Bu Gak paham ya Kalau baru lihat Oh ini tanamannya mirip jagung Ternyata Berbeda dengan jagung Jadi dari buliran bunganya Bisa kita lihat Perbedaannya ibu Iya Ayo bu Bisa kita lihat Tanamannya ke dalam bu Masih banyak lagi Di dalam tanamannya Harapan kita Semua ini bisa Berbunga Semua Kemudian Kita harapkan Panennya juga bagus Lihat ibu ini Jagung sama Sorgung Iya inilah Buliran bunga Sorgung Seperti ini Iya Kalau jagung kan Buannya di bawah Ini di atas Ini bagian di atas Sebenarnya banyak juga Mungkin Manfaat Daripada Sorgung ini Pernah saya dengar Mungkin dari Bukan hanya dari Bulirnya saja Dari daunnya Dari batang Bahkan Pengolahannya juga Sudah banyak ya Produk turunannya Misalnya kayak Tepung tadi ya bu Iya Tepung Kemudian Bahkan Untuk Sorgung ini sendiri Ada niranya ya Saya pernah Iya Dengar ini pak Betul ibu Kemudian Untuk tanam Pakan ternak Juga bisa bu Jadi kalau Pakan ternak Pas di posisi Seperti ini Jadi nutrisinya Masih banyak Kita hanya tinggal Tebang aja Dari bawah Bisa kita Olah Untuk pakan ternak Kalau untuk nira Nanti batangnya Langsung kita Gunakan mesin penggiling Seperti ngepres Untuk Air nira Air tebu Langsung kita Potong Nanti kita Ambil Jadi bisa Nggak Kami lihat Bagaimana Proses Pembuatan Menjadi nirah Dengan Batang Sorghum ini Oke Bisa bu Nanti kita Panen Habis itu Kita giling Jadi semua Bisa dimanfaatin Nanti ini Langsung kita Giling Untuk diambil Niranya Daunnya Bisa untuk Jadi semua Ada manfaatnya Dari sisi Sisi ekonominya Pun Semua Ada manfaatnya Ini kan ada Dua parietas Yang ibu Sampaikan tadi Kira-kira Perbedaan Antara Dua parietas Ini apa ya Bu Oke Nah Tadi waktu Di lahan pertama Kita Parietasnya Yang kita tanam Sorghum Parietas Bioguma Ini fase berbunga Bunganya Satu Malai Ya bertumpuk Di satu Malai Ke atas Mengumpul Nah kemudian Yang satu lagi Ini varitas lokal Yang karakteristiknya Seperti ketan Ini Malainya lebih Menjuntai Ini fase berbunga Nah nanti Ketika dia sudah Mulai tua Jadinya seperti ini Ini yang Varitas lokal Harmada Ya biasa disebut Harmada Harapan masa depan Ya istilahnya Nah ini Harmada Inilah yang Biasa kita Buat jadi Aneka Olahan Kue Tradisional Karena rasanya Seperti ketan Warna tepungnya Juga nanti Akan kecoklatan Karena Bijinya Bulirnya Juga warnanya Putih kecoklatan Ya atau kemerahan Jadi kalau yang ini Biasanya untuk Apa pengelahannya Bu Kalau yang bioguma Ini biasanya Karakteristiknya Kan lebih Seperti beras Jadi pengganti Atau alternatif Beras Makan pakai lauk Atau untuk Tepung juga Tapi tepungnya Lebih ke Tepung beras Ya Corgum yang Lebih mirip Ke karakteristik Tepung beras Untuk bodidayanya Sendiri Berbeda gak ya Bu Untuk penanamannya Gitu Oke baik Ibu Ini hampir sama Ibu Seperti Yang di Ladang pertama Tadi ladang pertama Tadi kita lihat Tetap sama Penanamannya Kita lakukan Sama dengan Yang lainnya Jadi tetap Kita tugal Kita langsung Tanam bulir tadi Di dalam Lubang yang sudah Kita tugal Ya 2 sampai 3 Bulir aja Baru kita tutup Dengan pupuk kandang Jadi ini Alami Tanpa pupuk buatan Jadi ini Asli pupuk organik Kemudian Masa panen Ibu Kalau sudah seperti ini Sudah bisa kita panen Yaitu usia 90 hari Jadi penanaman Di tanggal 4 Maret Tanggal 4 Juni Sudah bisa kita panen Ini karena ada beberapa Yang masih Pertumbuhannya agak lambat Jadi panennya agak lambat Yang lain Sudah bisa kita panen Dari yang sudah Kita lihat tadi Bu Kira-kira ini Kalau dari Nilai jual Bu Kira-kira Per kilogramnya itu Berapa ya Bu Ini kayaknya lebih Cenderung terhadap Seperti ketan ya Berarti harga jualnya Juga lebih baik Sebenarnya Dari yang Kalau yang Paritas ini Itu gimana Bu Karena kita baru mulai Petani yang dulu Awalnya ngalam Mereka masih bingung Kalau ditanya Mau jual kemana Harga berapa Ketika sudah saya olah Jadi tepung Mereka menawarkan Bu beli Saya tanya Berapa Pak Per kilo Gak tau Bu Gak pernah jual Nah Begitu juga Mereka juga Jadi akhirnya Saya Ambil harga pasaran Kalau Biji sorghum Yang di daerah lain Di Jawa Yang sudah Duan dikembangkan Untuk sorghum Yoguma Untuk gabahnya Gabah kering itu Sekitar 4.000 Sampai 5.000 Per kilo Makanya juga Saya hargai Kalau biji kering 5.000 5.000 Per kilo Sebelum diolah lagi Jadi tepung Sebenarnya menjanjikan Bu Kalau dia ditanam Dengan luas Lahan yang Luas ya Bu Karena 5.000 Kali Berapa Kilogram 6.000 Atau kira-kira 2 ton Misalnya Sudah berapa Uangnya Bioguma ini Bioguma ini Satu atau Dua Untuk Satu Hektar Itu Biasanya Kalau Menurut Catatan Yang pernah Kami Apa Ya Kami Baca Dan Dengar Dari Pengalaman Teman-teman Yang di Daerah Lain Itu Minimal Bisa Panen Antara 7-10 Ton Untuk Luas Satu Hektar Tapi Tergantung Lagi Ke Perawatan Tanamannya Bukannya Jarak Tanam Dan Sebagainya Atau Minimal Sejatuh-jatuhnya Bisa 5 ton Per Satu Hektar Luar Biasa Kalau Dikalikan Mungkin Dengan Rupiah Bisa Per Tiga Bulannya Itu Sekitar 11 Juta Ya Bu Ya Ini Motivasi Untuk Kita Atau Masyarakat Semua Untuk Mencoba Untuk Beralih Ke Tanaman Sorgo Biasanya Modal Tanam Modal Olah Tanam Per Hektar Itu Sekitar 7 Sampai 8 Juta Nah Jadi Andai Kita Bisa Menghasilkan Minimal 7 Ton Kali 5 Rupiah Ini Kandah 35 Juta Dibagi Tiga Bulan Jadi Perbulannya Kira-kira Sekitar 11 Juta Potong Lagi Biaya Perawatan Dan Tanam Luar Biasa Sekali Bisa Juga Digantikan Dipersifikasi Pangan Ya Bu Ganti Beras Bukan Pengatif Alternatif Selain Kemudian Ibu Tadi Yang Mau Kita Olah Menjadi Nira Ini Kita Coba Yang Rasanya Ini Harapan Kita Lebih Manis Niranya Ini Karena Ini Sudah Siap Untuk Panen Yang Tadi Kita Ambil Masih Pasal Berbunga Oke Di mana Tempatnya Oke Kita Pindah Kedepan Kita Merasakan Ya Niranya Seperti Apa Baik Ini Batang Sorghum Yang Kita Panen Tadi Mau Kita Ambil Niranya Jadi Harus Kita Bersihkan Dulu Supaya Sampah Ataupun Kotorannya Tidak Terikut Saat Nanti Kita Giling Jadi Sebelum Kita Giling Kita Cuci Dulu Untuk Membersihkan Hama Yang Melekat Pada Batang Sorghum Sudah Satu Persatu Batang Sorghum Kita Masukkan Sampai Menghasilkan Airnya Airnya Sebelah Sana Ibu Airnya Nanti Ditampung Di sebelah Sini Satu Persatu Kita Masukkan Batangnya Kita Peras Sampai Betul-betul Tidak Ada Airnya Lagi Baru Kita Buang Disaring Untuk Memisahkan Antara Ampas Ataupun Sampahnya Dengan Airnya Inilah Nira Air Air Dari Sorghum Nira Batang Sorghum Ini Kita Lagi Menikmati Nira Dari Batang Sorghum Di Salsaan Panas Terik Sepertinya Enaknya Kita Menikmati Apalagi Mungkin Dicampur Dengan Es Batu Jadi Nira Ini Rasanya Manis Tidak Kala Manis Dengan Sari Batang Tebu Kemudian Nira Batang Sorghum Ini Bisa Kita Olah Jadi Sirup Sirup Sorghum Jadi Gula Cair Sorghum Gula Kristal Atau Bisa Kita Fermentasi Menjadi Biodesel Jadi Sorghum Punya Tiga Manfaat Tiga F Food Feed And Fuel Food Sebagai Bahan Pangan Manusia Feed Bahan Pakan Untuk Tenak Fuel Sebagai Sumber Bio Energi Ayo Minum Ayo Diminum Nira Sorghum Rasanya Agak Asam Manis Ya Kira-kira Untuk Pengolahan Untuk Dia menjadi Bioetanol Itu Dia Dari Nira Seperti Apa Ya Bu Kan Itu Prosesnya Perlu Penelitian Lebih Lanjut Ya Nah Disinilah Kami Membuka Kesempatan Bagi Adik-adik Mahasiswa Yang Sedang Guliah Di Berbagai Jurusan Baik Dari Fakultas Pertanian Maupun Kimia Dan Sebagainya Bagaimana Untuk Mengolah Nira Batang Sorghum Ini Menjadi Bioetanol Bisa Dimanfaatkan Untuk Yang Lain Yang Lain Bu Ini Kan Saya Sudah Habis Ini Saking Nikmat Kira-kira Manfaatnya Apalah Bu Sorghum Ini Kan Bisa Dikatakan Sebagai Tanaman Jiro Waste Tanpa Limba Semua Limba Bahkan Limbanya Bisa Kita Olah Manfaat Sorghum Bisa Untuk 3F Food Feed Fuel Food Sebagai Bahan Pangan Untuk Manusia Feed Pakan Ternak Fuel Sebagai Sumber Bioenergi Sebagai Bahan Pangan Untuk Manusia Alternatif Selain Beras Sorghum Memiliki Kandungan Protein Yang Lebih Tinggi Dari Beras Kemudian Kadar Selat Lebih Tinggi Dari Beras Jadi Sangat Baik Untuk Orang Yang Sedang Diet Kemudian Sorghum Juga Free Gluten Sehingga Sangat Bagus Untuk Orang Orang Yang Sedang Diet Free Gluten Kita Ketahui Gluten Konsumsi Gluten Yang Terlalu Tinggi Tidak Baik Untuk Kesehatan Kemudian Sorghum Juga Memiliki Kandungan Jat Besi Dan Kalsium Yang Tinggi Sehingga Sangat Bagus Untuk Atlet Atau Untuk Penderita Osteopolisis Dan Sebagainya Jadi Sangat Banyak Manfaat Sorghum Sengat Bagus Untuk Penderita Diabetes Kandungan Glukosanya Antaglutimic Index Sangat Rendah Jadi Bagus Untuk Penderita Diabetes Jadi Jangan Takut Kita Konsumsi Sorghum Ayo Bertanam Sorghum Sorghum Kaya Manfaat Manis Enak Ternyata Ini Adalah Tanaman Sorghum Dan Tanaman Ini Dapat Diolah Menjadi Berbagai Macam Olangan Semoga Tayangan Ini Dapat Bermanfaat Bagi Pemirsa Sekalian Demikian Lecturer Anda Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh